Troll itu dianggap sudah legal, seakan-akan dilegalkan di masyarakat. Padahal undang-undang yang mengatur tentang pelarangan troll itu sudah ada dan itu tidak pernah dijalankan. Terima kasih telah menonton! Like his father and grandfather before him, Havisal is a fisherman. He lives in North Sumatra with his wife and children. When he started fishing he was able to save enough to buy his own boat. But now he is finding it difficult to support his family, as more and more trawlers are fishing off the coast of Indonesia. The question of the most important is the question of the economy. The economy of the economy is getting rid of it every day. The result of the economy is getting rid of the operation and the needs of life. This is the impact of the population of the poor. Indonesia has the largest marine area in the world and over 17,000 islands. It is home to 245 million people. An estimated 50% of the population live in coastal areas and over half of them, 60 million people, earn their living from the sea. Faced with declining fish stocks, whole communities are struggling to make ends meet. The amount of water is not in a river. Sometimes I didn't, sometimes there is, sometimes there is no. Sometimes there is J-20, sometimes 5,000, sometimes there is no. This is the amount of water that is working so that our children can do school. We can do it, so that was not, so that is that, that they keep school. Kalau dilihat dari kondisi masyarakat nelayan tradisional yang sekarang ini kayaknya udah stres dengan kebijakan, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Mereka sendiri pun akhirnya melakukan perusakan-perusakan juga. Yang dulunya mereka nelayan tradisional, sekarang sudah melakukan operasional troll juga. Trawlers drag weighted nets along the seabed, crushing, burying, and exposing anything in their paths, leaving a trail of devastation. Memang bakalan katanya, ceritanya ada katanya mau ditutup ini, masalah pekaran ini. Karena masyarakat kecil, nelayan kecil pada keberatan merusak nelayan kecil katanya. Memang betul pula kalau kita pikirkan yang ampas-ampas apa aja masuk tadi kita perhatiin kan. Rumah-rumah ikan katanya enggak tetap. Trawling is the most wasteful and destructive fishing method. The troll net traps everything, but two-thirds of the catch is thrown away, dead or dying. Kebijakan yang mengatur pelarangan troll itu sekarang ini itu ada Kepres 39. Itu tahun 1980 tentang pelarangan Bukat Arimau atau troll. Dan dibuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung itu nomor 3 tahun 1988. Itu sudah sangat keras dengan aturan, akan tetapi kan aturan itu tidak berjalan sekarang ini. Aksi yang pernah kita lakukan di DPR itu sudah. Kemudian aksi yang di tingkat kabupaten itu sudah. Kemudian dengan aparat-aparat Satpolda Airut itu juga sudah. Tapi semuanya tidak ada membuahkan hasil. As frustration grew, fighting broke out between trawler men and fishermen, causing heavy losses on both sides. In the last 15 years in North Sumatra, over 200 people were killed or injured. The number of victims is likely to increase if the trawler ban is not enforced. Gara-gara apa Bapak meninggal saya katakan. Datang orang itu menjawabnya sudah disini jenajahnya. Angkatanya, itu dibunuh Bukat Troll. Saya melihat putunya saja. Putu Bapak, semua badannya kena bacoan. Kuping Bapak dipotong. Di dalam dadanya tiga bekas cucuan. Baru tangannya bekas ikatan dan bekas bacoan. Di punggungnya tiga bekas bacoan. Baru kakinya patah sebelah. Ketika hasil laut yang sudah rusak, sudah tidak ada, mereka harus bekerja apa? Sedangkan mereka tidak punya pekerjaan lain selain melaut. Setelah laut itu rusak, mungkin pemerintah lebih memperhatikan kondisi laut. Mungkin begitu. Untuk pemerintah Indonesia sekarang ini harus stop troll. Karena kalau tidak troll di stop, maka nelayan akan kehilangan mata pencarian dan ikan tidak akan pernah didapat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!